Ponsel pintar kini sudah jadi kebutuhan utama masyarakat, namun kebiasaan memegang ponsel terus menerus terkadang jadi hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Terlebih juga warga melintasi jalan raya sambil terus pemandangi ponsel. Honolulu jadi kota pertama di Amerika Serikat yang mendenda warganya jika ketahuan bermain ponsel di jalanan. Tujuannya agar pejalan kaki lebih berhati-hati saat melintasi jalan. Polisi diizinkan menghentikan pejalan kaki yang menggunakan telepon seluler saat melintasi jalanan di kota dan sekitarnya. Nantinya warga akan didenda antara 15 dolar dan 35 dolar Amerika Serikat untuk kesalahan pertama. Jumlah denda kemudian akan dinaikkan menjadi 99 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,4 juta rupiah. Saya pikir ini adalah ide yang bagus. Anda melihat banyak orang yang di ruang luar, berjalan-jalan. Kita harus berjalan dan berjalan. Meskipun kita berjalan di kota, kita masih harus berjalan. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan data tingkat pejalan kaki yang terluka naik tiga kali lipat setelah kemunculan iPhone pertama tahun 2007. Laporan Asosiasi Keselamatan Jalan Raya Negara juga menyebut jumlah pejalan kaki tewas naik 9 persen dibanding tahun lalu. Faktor utamanya adalah ponsel pintar. Terima kasih telah menonton!